Kita menuju Musi Banyalasin, pemirsa ribuan penambang minyak dan pengolah minyak ilegal dari 6 kecamatan di Musi Banyalasin menggelar aksi demo di kantor pemerintah Kabupaten Musi Banyalasin memprotes maklumat pemerintah yang menutup tambang minyak warga. Sementara itu, Bupati Mubah, Dodi Reza Alek yang menemui warga mengatakan akan memberikan solusi terbaik kepada warga. Ribuan warga melakukan aksi Long March menuju kantor pemerintah Kabupaten Musi Banyalasin. Warga yang terdiri dari penambang minyak ilegal dan pengolah minyak ini berasal dari 6 kecamatan di Kabupaten Musi Banyalasin. Melalui aksi damai, warga meminta kepada pemerintah Kabupaten Musi Banyalasin mencabut maklumat penutupan penambangan minyak ilegal yang menjadi tumpuan hidup mereka. Sebelumnya, pemerintah menutup tambang minyak ilegal dan pengolahan minyak ilegal karena seringnya perisiwa kebakaran, bahkan tak jarang merenggut korban jiwa. Walres, Bupati, Walres, dan dan lain-lain. Maka dari itu, pemerintah menilai dengan adanya maklumat tersebut. Masa kacemainya. Itu maklumat apa itu, Pak? Maklumat tentang larangan. Melarang? Larangan tentang menambang. Menambang, mengelola, terkait dengan masalah minyak ilegal drilling. Nah di situ, apabila mereka ini terlarang, coba bayangkan berapa besar, berapa banyak, ribuan masyarakat kita ini tergantung dengan minyak. Sementara itu, Bupati Musi Banyalasin, Dodi Reza Alek, langsung menemui ribuan warga. Dodi berjanji akan memberikan solusi terbaik untuk warga, agar warga tidak kehilangan mata pencarian. Kita cari solusinya, tapi harus dengan hati tenang. Harus dengan tindakan yang dimenuhi oleh undang-undang. Kalau kita melanggar undang-undang, kita akan ditindak oleh hukum. Setelah melakukan orasi, warga memubarkan diri dengan tertib, sembari menunggu kebijakan dari pemerintah Kabupaten Musi Banyalasin. Dari Musi Banyalasin, tim Liputan Ainews melaporkan.